Mahfud MD bentuk tim usut transaksi janggal 349 triliun di Kemenko Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan Nanti akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya Pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang Sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjuan kembali Namun, Komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum Atau cash building oleh Kementerian Keuangan Yang bisa kita lihat dan saksikan gagasan dan sikap Bapak Prof. Dr. K. Haji Mahfud MD Itu saya panggil Kiai karena memang beliau Kiai Dari pondok pesantren yang secara berani dan terbuka Tidak ada yang sembunyikan Tidak akan ditutup-tutupi Ketika dengar pendapat Dengan komisi 3 DPR Republik Indonesia Sehingga wajib didukung oleh semua pihak Mudah-mudahan akan terbuka pelaku-pelakunya A, B, C, D, F, G, H, I, Y, K Dan jaringannya, networkingnya itu akan ketahuan semua Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi Untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP Dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun Dengan melakukan cash building Membangun kasus dari awal Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK Dijen Pajak Dijen Beadaan Cukai Baris Krim Polri Pitsus Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan OJK BIN Dan Kemen Kopul Hukam Komite akan melakukan case building Dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar Karena telah menjadi perhatian masyarakat Yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari 189 triliun Komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional Transparan dan akuntabel Mengko Polhukam Mahfud MD bersama kepala PPATK Ivan Yustia Vandana Bersetamen ke Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait transaksi janggal di Kemenko 349 triliun Mahfud MD pun menyampaikan 7 poin hasil pertemuan yang mencakup penjelasan alasan data Kemenko dan Kemenko Polhukam terkesan berbeda Hingga pembentukan satgas untuk supervisi transaksi janggal Pada kesempatan ini Mahfud menjelaskan sebenarnya tidak ada perbedaan data yang disampaikan Mengko Polhukam sebagai ketua komisi di DPR RI tanggal 29 Maret Dengan yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Komisi 11 pada 27 Maret Terlihat berbeda karena cara penyajian datanya saja yang berbeda Keseluruhan LHALHP yang mencapai 300 surat itu sama Dengan total nilai transaksi agregat 349 triliun Kemenko Polhukam mencantumkan baik LHA, LHP yang melibatkan pegawai Kemenko Bagi yang dikirim ke Kemenko dibagi menjadi 3 klaster Sedangkan Kemenko hanya mencantumkan LHA, LHP yang terkait dengan Kemenko Jelas Mahfud Senin 10 April 2023 Lainnya untuk laporan hasil LHP Rp189 triliun yang disampaikan Mengko Polhukam di DPR 29 Maret 2023 Dan dijelaskan Kemenko pada 27 Maret 2023 Pengungkapan dugaan TPA dan TPPU sudah dilakukan langkah hukum Terkait TPA atau tindak pidana asal dan putusan pengadilan serta peninjauan kembali Komitek membentuk saat gas untuk supervisi menindaklanjuti LHA, LHP agregat lebih dari 349 triliun Dengan case building membangun kasus dari awal Terima kasih telah menonton!